Pendekar 1 jurus jilid 4. Meskipun penderitaan telah dialaminya cukup lama, sekalipun berulang kali ia mengalami peristiwa yang tragis, ia pun mulai kenal kelicikan serta kebusukan hati manusia, namun ia sendiri masih mencintai manusia ia masih berharap orang lain dapat pula menyayangi dirinya. Tentang peristiwa San Lotia, Hui Giok bukan orang bodoh, tentu saja ia tahu sebabnya kakek itu tega melemparinya ke tepi jalan hanya dikarenakan kedua jilid kita itu, dia bukan anak dungu kini mungkin dia lebih memahami watak manusia daripada orang lain. Namun Hui Giok tak ingin mengingat peristiwa itu, dia hanya akan mengingat selalu kebaikan orang terhadap dirinya, dia cuma mau mengingat San Lotia bersedia memeliharanya membawa dia pergi mengembara dan mencari pengalaman dan memberi pula kehangatan dan kehormatan hidup terutama sepasang metu yang jeli itu. Tidak terbatas sampai di situ saja rasa terima kasihnya, dia malah bersyukur kakek itu hanya melemparkan dirinya ke tepi jalan, bukan membinasakannya. Sekaligus, sebab ia mengerti, andai kata orang itu berniat membunuhnya ini bisa dilakukan dengan gampang, dan mungkin pada saat ia sudah menggelep tak tak berfernyawa lagi. Tapi kenyataan berbaring dengan tenangnya di atas rumput di tepi jalan, sekalipun ada beberapa ekor kuda lewat di sampingnya ia tak mendengar apa dua. Waktu itu merasakan suatu ketenangan hidup yang luar biasa, ia merasa dirinya seakan dua sudah tidak berada di alam semesta ini, meski langit dan bumi amat luas, ia merasa seperti hidup sendirian tak seorang pun yang menggubrisnya. Itulah rasa kesepian yang luar biasa, tapi ia masih bersyukur kepada Tuhan dia masih memberi sepasang metu kepadanya agar dia dapat menyaksikan alam semesta yang serba idah ini, karena sampai detik ini, dia masih mencintai nyawanya, dia masih sayang pada kehidupannya. Bagi seorang manusia yang pemberani dan tawakah dalam kehidupan selamanya memang indah. Seekor cacing menongolkan kepalanya dari tanah sambil berliuk dua keluarlah seluruh badannya tiba dua seekor cacing merayap ke atas cacing tersebut dan berhenti di situ. Diam dua Hoi Giyok tersenyum, ia tahu asal cacing membalikan badannya, semut itu niscaya akan terlempar jatuh atau akan tertindih di bawahnya. Menyaksikan adegan itu tanpa terasa anak muda itu bertanya pada diri sendiri, sebenarnya cacing itu tidak mau membalikan atau tak membalikan badannya, atau mungkin badannya sudah sedemikian kakunya sehingga sama sekali tak dirasakan adanya semut itu. Sebelum pertanyaan itu memperoleh jawaban cacing itu kembali menyurut masuk ke dalam tanah sedang semut tadi tertinggal di atas permukaan tanah, tapi pada saat itulah tiba dua muncul sebuah telapak kaki yang besar menginjak semut itu. Sepatu itu terbuat dari kain. Jubah orang itu terbuat berwarna keperakan tanpa berpaling Hoi Giyok tahu milik siapakah kaki itu. Walaupun dia sudah tahu siapakah orang itu tapi tetap tak tahan rasa ingin tahunya, dia berpaling memandang ke atas kaki kebadan dan wajahnya. Orang itu masih berwajah angkuh, dingin dan tampan seperti dulu, saat itu matanya yang tajam sedang menatap Hoi Giyok juga. Orang itu bungkukan badan dan menarik bangun Hoi Giyok sekalipun Hoi Giyok kesakitan luar biasa oleh tarikan itu, dan seakan dua badannya mau retak semua tapi Hoi Giyok tetap menggertak giginya dan bertahan sekuatnya. Dia tak mau kelihatan lemah, senyuman orang sinis itu menggugah semangat jantannya, ia lebih suka tersiksa daripada harus menerima penghinaan, ia tak mau orang lain menganggapnya sebagai pemuda yang tak berguna. Ia coba berpaling pula, kali ini tak perlu menengadah lagi karena orang itu persis berdiri di depannya karena ia pun sudah berdiri, sekarang biarpun Martil menghantam kepalanya, anak muda itu takkan roboh lagi. Dengan tajam laki dua itu mengamatinya dari atas sampai bawah kaki, Hoi Giyok membusungkan dada tiada rasa takut sedikit pun sebab ia merasa tiada yang perlu ditakuti lagi. Sebelum Hoi Giyok berpikir lebih jauh tiba dua sikutnya dipegang orang itu, anak muda itu merasa tubuhnya seolah dua jadi ringan, begitu orang itu putar badan, serta merta ia pun ikut berputar. Ketika orang itu melangkah ke depan dan berjalan di tengah raya, Hoi Giyok merasa badannya melayang diikutinya kemana orang itu pergi, seakan dua tubuhnya menempel di tubuh orang itu, ia seperti tak bertenaga lagi dan tak dapat mengendalikan diri. Dia tak tahu laki dua itu akan membawanya kemana lebih tak tahu apa yang hendak dilakukan orang itu terhadap dirinya, namun ia tak takut meskipun dia cinta kehidupan tapi ia pun tidak takut menghadapi kematian. Dalam keadaan yang bagaimana buruknya, ia hanya merasa terhina merasa malu, tapi belum pernah merasa takut. Ia tak tahu apakah manusia sebahagia dirinya ini. Satu hal cukup yakin pada dirinya sendiri, ia tak pernah putus asa, baik sewaktu berada di loteng kecil yang sempit dan gelap, sewaktu menghadapi si gemuk sewaktu di kerubut kaum berandalan di kota, ketika menghadapi maut di tangan Taman Leng, di kamar penginapan, ia tak pernah putus asa terhadap masa depannya, tak pernah mengeluh pada kesengsaraan dan kejelekan nasibnya. Meskipun pengalamannya itu sangat tragis, tapi tidak membuatnya putus asa dan kecewa malahan mengobarkan keberaniannya untuk hidup. Demikian pula keadaan sekarang, seperti yang sudah dua ia tetap menerima penderitaannya yang sebentar lagi mungkin akan menimpa dirinya, ia akan meronta dan berjuang dengan segala keberaniannya untuk menghadapi semua itu. Banyak kereta dan orang yang berlalu lintas di jalan itu, sebab jalan ini memang jalan lintas antar kota perdagangan, ketika orang berjumpa dengan Hui Giok dan laki dua berjubah perak itu, semuanya berpaling dan memperhatikan sekejap. Memang jarang ada orang yang berjubah keperakan begitu, apalagi raut mukanya yang luar biasa, pantas kalau menarik perhatian orang. Akhirnya mereka tiba di jalan persimpangan tiga, Hui Giok berbelok ke jalan sebelah kanan mengikuti laki dua itu, ia tak tahu akan sampai di manakah dengan melalui jalan tersebut. Baru beberapa langkah mereka berjalan, tiba dua laki dua itu menghentikan perjalanannya dan kembali ke tempat semula, lalu berhenti tepat di persimpangan tiga tadi. Hui Giok keheranan sayang ia tak dapat bertanya, hanya sempat melirik sekejap ke bawah orang itu. Seperti biasa mukanya tetap dingin, kaku dan sinis. Mungkinkah dia tak punya perasaan, Hui Giok bertanya kepada diri sendiri. Ai, betapa senangnya bila ku tiru dia, bila aku tidak memikirkan persoalan apapun, bukankah semua kemurungan dan kekesalan akan lenyap dengan sendirinya? Betapapun Hui Giok memang masih muda, ia tak tahu, justru semakin dingin air muka seseorang semakin banyak kemurungan serta kekesalan yang terpendam di dalam hati. Laki dua berbaju perak itu tak pernah memperhatikan Hui Giok, ia berdiri dengan memandang ke angkasa entah apa yang dipikirkan dalam keadaan begini. Hui Giok hanya bisa menirukan sikap orang, ikut menengadah dan memandang langit yang biru, awan putih yang bergerak terhembus angin, udara yang cerah dan nyaman. Pikiran Hui Giok ikut melayang dua, melayang pada orang dua yang pernah dikenalnya, pada masa mudanya, masa muda yang seharusnya paling indah tapi Hui Giok. Liong Hu, Wiang, Liong Hui, teriakan nyaring berkumandang dari kejauhan. Itulah suara teriakan pembuka jalan rombongan pengawal barang, bila Hui Giok dapat mendengar dia akan segera mengenali suara si peneriak itu, jago persilatan dari golongan hitam maupun putih juga akan segera mengetahui siapa gerangan yang berteriak itu. Memang benar, sebab rombongan itu sangat tersohor dalam dunia persilatan dewasa ini itulah rombongan pengawal barang dari Hui Li Long Piao Giok. Sedang sesaat kemudian, Debu mengepul dari jalan sebelah kiri, muncul seekor kuda bagus, setiba di persimpangan jalan si penunggang kuda itu menarik tali kudanya, sambil meringkik panjang kuda itu berdiri menegak, lalu putar badan dan kabur kembali ke arah semula. Setelah peneriak jalan itu, kemudian muncul dua ekor kuda gagah perkasa si penunggang kudanya sekilas pandang orang akan tahu bahwa mereka adalah Piao atau pemimpin yang memimpin rombongan tersebut. Air muka laki dua berbaju perak itu sama sekali tak berubah, ditunggunya sampai kedua ekor kuda itu tiba di depannya baru melangkah ke depan dan menghadang di tengah jalan. Kiranya tadi dia mendengar suara teriakan itu maka dia sengaja balik ke persimpangan jalan itu dan menunggu tibanya rombongan tersebut, tujuannya tak lain hanya meminjam kuda dari rombongan tersebut. Hal ini disebabkan dia sedang membawa Hoi Giok menunggang kuda akan lebih leluasa daripada berlarian sambil menghimpit tubuh seseorang. Kemunculan secara mendadak itu sangat mengejutkan kedua orang Piao Su tadi, air muka mereka berubah hebat, maklumlah, biasanya kecuali kaum perampok atau orang yang sengaja mencari perkara, jarang ada yang berani menghadang jalan lewat rombongan besar tadi. Sementara kedua orang Piao Su itu merasa kaget, laki dua berbaju perak itu mengerling mereka dengan sinar mati sedingin es, kemudian menegur tolong pinjamkan kedua ekor kuda itu kepadaku satu bulan kemudian kuda itu pasti akan ku kembalikan ke kantor perusahaan kalian, tidak perlu khawatir, dengan penuh perhatian kedua orang Piao Su itu mengamati lawannya, tak kala secara tiba dua dilihatnya Hui Giok berada di situ, kedua orang itu terkesiap. Hui Giok juga sudah melihat kedua Piao Su tersebut, diam dua ia mengeluh di hati. Sejak kabur dari Hui Lyong Piao Kio ia tak ingin berjumpa lagi dengan orang dua dari perusahaan itu, terutama berada dalam keadaan yang mengenaskan seperti sekarang. Kedua Piao Su ini cukup dikenal oleh anak muda itu, sebab ia tak lain adalah orang dua kepercayaan Liyong Han Peci yang tambeng dalam perusahaan Hui Lyong Piao Kio, terutama salah satu di antaranya yang bernama Koi Be Sintu, Golok Sakti Kuda Cepat, Kiong Ching yang dia adalah anak buah tambeng yang paling disayang mereka dapat keluar masuk dengan bebas di rumah tambeng, tentu mereka kenal baik dengan Hui Giok. Hui Giok minggat dari kompleks perusahaan Liyong Heng Peci yang tambeng pernah marah dua. Karena peristiwa ini kedua itu jadi kaget karena melihat Hui Giok di sini karena hal ini mereka tidak memperhatikan perkataan si sastrawan jubah parak tadi. Koi Be Sintu Kiong Ching yang saling pandang sekejap dengan Pai Kua Chiang, pukulan Pai Kua, Liu Hui, kemudian Piao Su Si Kiong itu melompat dari kudanya, sambil terbahak dua di hampirinya anak muda itu, tegurnya dengan lantang Hui Lote, kenapa kau muncul di tempat ini? Tahukah kau betapa kesal dan paniknya Tam Chong Piao tau karena kepergianmu? Hui Lote Leib baik kau pulang saja, dunia persilatan terlampau bahaya bagimu, kalau sampai tertipu orang jahat, bisa berabe kau Hui Giok tundukkan kepalanya rendah dua andai kata siku kirinya tidak dicengkeram laki 23 berbaju perak itu hingga badan sama sekali tak dapat berkutik, mungkin sejak tadi ia sudah mengeluyur pergi sejauh duanya. Kini dia cuma tertunduk sambil memandang sepatunya yang telah berlubang, sepatu itu membuat ia merasa malu dan serba salah. Laki dua berbaju perak itu mengerut dahinya, dia bersama melompat lebih beberapa dipa dan menghadang Kauai Besintong. Kau dengar tidak apa yang kukatakan jawab dia dengan tak sabar. Kauai Besintong hanya merasa pandangannya kabur tau orang telah berada di depan hidungnya. Ia terkejut namun sebagai jago kawakan perasaan tersebut dikendalikannya ia balas menatap laki dua itu kemudian dengan terbahak dua sahupnya sambil menjura sobat ini tentulah teman Hui Lokte kami ini ya. Saudara kami ini masih terlampau muda dan tak tahu urusan. Terima kasih banyak atas kesediaanmu Utnut memperhatikannya. Bila kejadian ini kami laporkan kepada Tam Chong Piau tau kami miscaya da akan bersyukur dan membalas budi kebaikanmu. Ia lantas berpaling serunya lagi dengan lantang liuh yang coba suruh kirim sebuah kereta kemari. Kita harus mengirim kembali Hui Lokte pulang. Air muka laki dua berbaju perak itu semakin dingin dan menatap Kauai Besintong tanpa berkedip. Kiong Ching yang merasa sorot metu orang lebih tajam daripada pisau. Ia berdehem lalu katanya aku ini Kauai Besintu Kiong Ching yang kebetulan barang yang kami kawal ini akan menuju ibu kota. Bila saudara berminat silahkan ikut bersama kami. Bila, hehehe, dia tertawa menyambung bila engkau merasa kurang leluasa sedikit banyak masih dapat diberi ongkos jalan bagimu. Anggaplah sebagai balas jasa kami atas kebaikanmu. Jauh dua mengantar Hui Lote sampai ke sini. Tiba dua senyum menghiasi wajah laki dua berbaju perak yang dingin itu. Makin lama senyuman itu makin lebar. Akhirnya dia terbahak dua. Hati Kiong Ching yang juga semakin mantap tadinya dia masih sangsi akan maksud kedatangan laki dua berjubah perak itu. Tapi sekarang setelah orang tertawa terbahak dua demi mendengar soal pemberian ongkos, hatinya jadi lega. Disangkanya orang itu hanya sebangsa manusia yang ingin mencari keuntungan belaka. Rasa sangsi semula lantas tersapu bersih. Dia keluarkan sekeping uang perak seberat sepuluh tahil lebih, sambil disodorkan ke depan laki dua itu. Ia berkata karena lagi melakukan perjalanan jauh, tidak seberapa yang kubawa sebagai bekal. Jumlah sekecil ini harap sobat suka terima sekedar membeli arak nada. Ucapannya sekarang tidak seramah dan sesungkan tadi lagi, malahan agak kasar dan mengejek. Laki dua berbaju perak itu berhenti tertawa, sambil alihkan sorot matanya ke tangan orang. Ia bertanya sambil tersenyum itu buat aku, ah, jumlah yang kecil, harap sobat, jangan sungkan dua sahut Kiong Ching yang sambil terbahak. Dua rasanya sudah cukup untuk bersantap sekenyang. Yang duanya di rumah makan Cui Gwat Law yang ada di Sikah Cheng lalu ia berpaling ke arah Liu Zui yang berada di belakang dan berseru lagi sambil tertawa Liu Heng. Santapan malam kita beberapa orang kemarin malam cuma menghabiskan lima tahil perak. Bukan sementara itu Hui Giok sedang melirik si laki dua berbaju perak. Belum pernah ia saksikan senyuman secerah ini menghiasi wajahnya yang dingin. Diam dua ia sangat heran. Di lain pihak Koaib Sintu sudah tak sabar dirinya berkernyit, diam dua ia mengerutu sualan. Toaia hanya tak ingin menerbitkan gara dua di tengah jalan, kalau tidak, HMM, sekali tendang keluar kuning telurmu dengan tangan kanan tetap memegang si Kuhui Giok, laki dua berbaju perak itu ulurkan tangan kirinya ke depan dan berkata kalau ini untuk ku baiklah akan ku terima secepat. Setelah kilat ia mencengkeram tangan Koaib Sintu yang memegang uang perak itu, senyumanis masih menghiasi wajahnya. Tapi seketika jeritan kesakitan yang menyayatkan hati mengema di angkasa tau dua tangan kanan Koaib Sintu sebatas pergelangan tangan sudah terbetot putus oleh gerakan lawan yang cepat dan sama sekali tak terduga itu. Koaib Sintu terhitung jago kawakan tapi. Setelah darah keluar dengan derasnya dari kutungan pergelangan tangan itu, kontan ia roboh dan tak sadarkan diri. Menggigil sekujur badan Kuhui Giok menyaksikan adegan yang mengerikan itu, demikian pula dengan Pak Kua Chiang Liuhui yang masih duduk di atas kudanya, pucat air mukanya saking ngerinya. Sobat, apa yang kau lakukan bentaknya cepat ia turun dari kudanya dan memburu maju ke samping Kiong Ching yang dan memayang tangannya. Setelah itu ia berpaling dan teriaknya lagi awas, siapkan senjata dan lindungi kereta barang senyuman masih tersungging di ujung bibir laki dua berbaju perak itu, kutungan tangan yang dibetotnya sampai kutung itu masih dipegangnya, darah berketes membasai permukaan tanah. Aku tak ingin melongok pemberianmu yang sangat berharga itu, demikian ia berkata maka pemberian itu akan ku terima, mengenai uang perak ini, hahaha, lebih baik untuk kau sendiri telapak tangannya bergerak ke depan, seret setitik cahaya perak meluncur ke sana tahu dua uang perak yang berada di tangan kutung itu menyambar ke depan piausu. Cepat dan keras sambaran uang perak itu dengan membawa suara desingan tajam. Pat Kua Chi yang liuhu kaget, ia merasa sambaran tajam itu mengarah hidungnya, sebisanya ia berkelit, namun tak keburu lagi padahal hanya disambit dengan gerakan yang sederhana, ternyata tangannya jauh melebih serangan panah yang dilepaskan dengan busur. Pecah rasanya nyali liuhu, semuanya serasa melayang ke awang dua, ia menggigil karena tak ada harapan lagi untuk menyelamatkan diri. Siapa tahu waktu cahaya perak itu sampai di depan hidungnya, mendadak benda itu jatuh ke tanah seakan dua ditarik orang ke bawah dan tepat jatuh di tubuh Kua Ibe Sintu Kiong Ching yang semaput itu. Titik cahaya perak itu tidak mengenai tubuh Pat Kua Chi yang liuhui, akan tetapi peristiwa ini sungguh mengejutkan hatinya, hampir 20 tahun dia berkelana di dunia persilatan tak terhitung jago silat yang pernah dijumpainya tapi belum pernah ia ketemu jago yang bisa menyambit senjata rahasia selihai ini, bahkan mendengarnya belum pernah. Laki dua berbaju perak itu terbahak dua dia mengeluarkan selembar kertas minyak setelah membungkus kutungan lengan itu dengan hati dua lalu disimpannya ke dalam baju. Menyaksikan perbuatan lawan itu, hati Pat Kua Chi yang liuhui tergerak, tiba dua teringat olehnya kan seseorang, seketika tangannya jadi lemas dia tak kuat lagi memayang tubuh rekannya yang semaput itu, beluk, Kiong Ching yang yang bersandar pada bahunya itu roboh terkapar di tanah. Sementara itu ada dua tiga anak buah hui liong piau kiok yang sudah mendekati tempat kejadian, mereka sudah melompat turun dari kudanya dan menghampiri liuhui, laki dua berbaju perak itu hanya memandang mereka dengan senyum di kulung bahkan senyumannya itu makin lama makin lebar. Melihat itu Pat Kua Chi yang liuhui semakin menggigil ketakutan. Hal ini membuat hui kiok yang berdiri di samping jadi keheranan, belum pernah peristiwa ini ditemuinya selama ini, sebab ia tahu bukan saja liong heng peci yang tambeng terhitung seorang tokoh dunia persilatan, tiawasu yang bergabung dalam perusahaan hui liong piau kiok juga orang kenamaan di dunia kang ou. Tapi sekarang Pat Kua Chi yang liuhui telah unjuk rasa ketakutan, seakan dua takut jiwanya bakal dicabut oleh gerakan tangan laki dua berbaju perak tadi. Laki dua berbaju perak itu tersenyum, tiba dua katanya setelah ku terima pemberian kiong toap yautau tadi apakah sekarang kau pun hendak menyajikan sesuatu bagiku hijau. Muka Pat Kua Chi yang liuhui mendadak ia menghela nafas panjang dan menyahut aku betul dua punya matah, tapi tak bisa melihat, ternyata kehadiran lociampu tidak kami ketahui. Ai, hakikatnya kami tak menyangka kalau secara tiba dua saja lociampu akan muncul di sini, sekarang setelah wampu mengetahui siapa gerangan lociampu ini tentu saja wampu tak berani bertindak sembrono lagi, Apa yang lociampu katakan, pasti akan wampu turut tanpa membantah mendengar perkataan itu tergelaklah laki dua berbaju perak itu, sementara beberapa anak buah piyau kiok yang hadir di situ berdiri melengong belum pernah mereka lihat liu piyau tau mereka mengucapkan kata dua yang demikian merendah dan ketakutan. Kalau sudah kenal aku, aku pun tak akan menyusahkanmu, kata laki dua berbaju perak itu, meski begitu, hendakku pinjam mulutmu untuk menyiarkan kata dua ku ini ke seluruh dunia persilatan. Katakan bahwa jumlah seribu tangan yang kukumpulkan sudah hampir penuh, tapi belum berarti. Sudah penuh seluruhnya hati dualah bagi sobat dunia persilatan yang tangannya berlepotan darah, setelah berhenti sebentar, katanya lagi sekarang inginku pinjam dua ekor kuda kalian untuk sementara waktu. Sekembalinya dari sini beritahu kepada orang sitam aku telah membawa pergi pemuda si Hui kalau dia ingin mengatakan sesuatu silakan berurusan langsung dengan aku. Dalam tiga bulan mendatang, aku akan selalu tinggal di perkampungan Cip Sian San Ceng di kota Peng An Jika orang sitam ingin kembali bocah ini dan kudanya, cari saja aku di perkampungan tersebut. Pat Kua Chiang mengiakan berulang kali beberapa orang anggota Piao Kiok itu pun termasuk jago kawakan dunia persilatan. Setelah mendengar perkataan itu, mereka pun tunduk kepala rendah dua. Sekarang mereka telah mengetahui bahwa orang berbaju perak itu tak lain adalah Jian Jiu Suseng yang termasur. Selama ini orang di dunia persilatan tak berani membangkang atau membantah setiap ucapan Jian Jiu Suseng. Mereka hanya merasa heran Jian Jiu Suseng yang selamanya sukar diketahui jejaknya ini bersikap luar biasa ia telah memberitahu tempat tinggalnya secara terbuka. Tentu saja rasa heran itu hanya mereka pendam di dalam hati, tak seorang pun berani bertanya, mereka khawatir nyawanya akan ikut melayang karena cerwet. Pak Kua Chiang Li Ugui membisikkan sesuatu telinga seorang anak buahnya, orang itu segera berlalu dari situ, selang sejenak orang itu kembali dengan membawa dua ekor kuda dan diserahkan kepada Jian Jiu Suseng. Jian Jiu Suseng tidak bicara lagi di arayah tali kendali kuda itu, segera Huy Giok merasakan tubuhnya seakan dua melayang di awang dua sebelum tahu apa yang terjadi, tahu dua dia sudah duduk di atas pelana kuda. Sampai kini anak muda itu masih belum tahu siapa gerangan laki dua berbaju perak itu? Apa pula tujuannya membawa dia pergi? Tapi ada satu hal dapat ditebaknya olehnya, laki dua berbaju perak itu pasti mempunyai sangkut paut yang ngerat dengan kedua kitab pusaka tersebut. Dari tindak tanduk si laki dua berbaju perak yang dingin, keji dan tak kenal ampun, ia mulai menguatirkan keselamatan sangkimpeng dan ayahnya diam dua dia berdoa semoga sangkimpeng dan ayahnya tidak sampai tertangkap dan disiksa oleh orang ini, tak dapat dibayangkan bagaimana jadinya andai kata kedua orang itu sampai tertangkap. Dengan pandangan yang dingin Jan Jiu Suseng menatap sekejap wajah Pat Kua Chiang dan anak buahnya entah kera bagaimana, begitu enteng dan cepat gerakan tubuh orang itu, sampai Pat Kua Chiang Li Uwi juga tak sempat melihat jelas, tahu dua orang itu sudah berada di atas kudanya. Sesudah bayangan orang itu dan Hui Giok lenyap di balik tikungan sana, Pat Kua Chiang Li Uwi baru menghembuskan napas lega, ia pun memayang Kiong Ching Yan yang terluka parah dan dimasukkannya ke dalam sebuah kereta. Rombongan itu bergerak maju lagi, hanya sekarang teriakan si pembuka jalan itu tidak selantang dan senyaring tadi lagi. Menunggang kuda adalah pekerjaan yang menyiksa Hui Giok dia memang dibesarkan oleh kaum Piao Giok akan tetapi sampai sebesar ini tak sekalipun ia pernah naik kuda. Dan kini, terpaksa ia mesti duduk di atas pelana kuda sambil menggertak gigi, kedua kakinya mengempit bunggung kuda itu erat dua tapi karena kuda itu larinya cepat, ia merasa kakinya pedas dan sakit. Di masa lalu setiap kali ia lihat orang lain menunggang kuda dalam hati kecilnya selalu timbul perasaan kagum, tapi sekarang ia merasakan sendiri bahwa hal ini bukanlah suatu pekerjaan yang patut dikagumi, bahkan ia merasa bukan dialah yang menunggang kuda melainkan kuda yang menunggang dia, sebab ia sama sekali tak dapat mengendalikan kuda itu, adalah kuda itulah yang mengendalikan dia. Sekalipun demikian, semua penderitaan itu hanya dipendamnya di dalam hati, sampai sekarang laki dua berbaju perak itu tak pernah mengucapkan sepatah katapun, atau melakukan suatu gerakan tangan bahkan melirik sekejap ke arahnya tidak. Orang seakan dua telah menentukan nasib dan kehidupannya. Kembali kedua ekor kuda itu menempuh perjalanan jauh, tiba jalan itu mulai menikung ke kanan hui diok merasa jalan itu mulai menikung ke kanan hui diok merasa jalan itu pian lama pian bertambah lebar, tapi makin sedikit orang yang berlalu lalang. Setengah seperminuman dek kemudian mereka tiba di depan hutan yang lebat, kini masih musim panas, sekujur tubuh hui diok sudah basah oleh keringat, ia baru dapat menghembuskan napas lega setelah memasuki hutan ini. Dalam hutan itu pun terbentang sebuah jalanan berbatu, baru setengah jalan dilalui, samar dua hui diok. Melihat ada bayangan bangunan rumah dibalik pepohonan di sana. Memang sudah banyak kejadian aneh yang dialami hui diok semenjak dia kabur dari hui liong piau kiok tapi di antara semua kejadian itu pengalaman sekarang inilah yang dirasakan paling aneh. Ia tak dapat menerka apa sebabnya laki dua berbaju perak itu bersikap demikian terhadapnya kalau dikatakan bermaksud jahat, rasanya orang itu tak perlu bersusah payah melakukan semua itu cukup sekali ayun tangannya, habislah riwayatnya. Tapi kalau dikatakan ia tak bermaksud jahat, tidaklah orang itu berbuat demikian atas dirinya. Banyak sudah kejadian tragis yang dialami anak muda ini, pada setiap kejadian ia tak berani berpikir pada bagian baiknya, sebab pada hakikatnya kejadian yang dialami serta tindak tanduk laki dua berbaju perak yang disaksikan tidak mengizinkan dirinya membayangkan hal dua yang baik saja. Sambil duduk di atas kuda, berbagai ingatan berkecamuk dalam benaknya, ia menghela nafas lalu berpikir ai, orang ini pastilah bermaksud menanyai kitab pusaka tersebut. Maka aku dibawa kemari, tapi kedua jilid kitab itu sudah berada di tangan sanlot ya, aku sendiri tak tahu kemanakah ia berada saat ini setelah berada dalam hutan kuda itu berjalan makin pelan dan akhirnya berhenti laki dua berbaju perak itu melintangkan kudanya tepat di hadapan anak muda itu. Dengan tatapan yang tajam dia awasi Hui Giok sekali lagi, tiba-dua ia menjulurkan tangan kanan ke bawah, dari balik baju jubahnya yang longgar segera muncul dua jilid kitab. Ketika Jian Jiu Suseng mengangsurkan kedua kitab itu ke depannya, seketika Hui Giok merasa peredaran darah dalam tubuhnya seolah dua berhenti. Kedua jilid kitab yang berada di tangan Jian Jiu Suseng tak lain adalah kedua kitab kemal miliknya yang telah dirampas oleh sanlot ya itu, sampul kitab itu berwarna hitam dan sudah hafal rasanya Hui Giok dengan bentuk kitab tersebut, tak perlu mengamatinya lebih teliti ia lantas tahu bahwa kitab itu adalah miliknya. Kepalanya seketika terasa pening. Bahwa kedua jilid kitab itu tiba-dua bisa muncul di tangan laki dua berbaju perak ini dapat ditarik kesimpulan bahwa nasib sanlot ya berdua tentu lebih banyak celakanya daripada selamatnya. Orang ini amat keji, tak mungkin sanlot ya dibiarkan pergi dengan begitu saja. Terbayang olehnya sepasang metusan kimpeng yang jeli, sinar metu yang bening dan penuh kehangatan seakan dua muncul dari delapan penjuru dan bersama dua mengalir ke lubuk hatinya, tubuhnya seperti melayang di udara, pikirannya seperti terhenti. Dalam sekejap itu langit terasa berubah warna. Sampul kitab pusaka yang berwarna hitam itu seperti penuh berlepotan darah, darah itu berasal dari tubuh mereka yang pernah menyayangi Hui Giok, bedanya mungkin sekarang mereka tidak menyayangi Hui Giok lagi, sedang anak muda itu tetap menyayangi mereka. Hakikatnya sudah terlampau banyak penderitaan yang dialami anak muda itu, demikian banyaknya hingga cukup mengubah rasa kasih sayangnya menjadi suatu sikap yang dingin, tapi kenyataannya telah disebabkan ia lebih cerdik daripada orang lain atau lebih bodoh. Penderitaan yang dialaminya ini bukan saja tidak mengurangi keberaniannya untuk menentang hidup, juga tidak mendinginkan kehangatan jiwanya, sekalipun orang lain bersikap dingin dan kejam padanya, tapi dia tetap menyayangi mereka. Sekarang ia duduk di atas kuda, dia harus menjaga keseimbangan sendiri agar tidak terlempar jatuh dari kudanya. Tiba dua angin menghembus, mengibarkan ujung baju Jian Jiyususeng dan menyingkap pula halaman kedua kitab yang dipegangnya. Pandangan Hui Giok dari kedua jilid kitab yang telah banyak mendatangkan bencana baginya itu beralih ke atas tubuh laki dua baju perak yang angkuh itu, ia lihat wajah Jian Jiyususeng yang dingin dan kaku itu kini menampilkan senyuman yang hangat. Kehangatan adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh Hui Giok, cepat ia menengadah dengan beraninya ia menatap wajah laki dua berbaju perak yang kaku itu, ketika sinar mati mereka saling bertemu, Hui Giok merasakan bahwa di balik tatapan yang dingin itu ternyata masih mengandung kehangatan serta perasaan sebagai manusia umumnya, cuma ia tak dapat menerangkan makna apa yang terkandung di dalam perasaan itu. Betapa besar keinginan Hui Giok untuk mendengar sesuatu, mengutarakan sesuatu, karena banyak persoalan yang memenuhi benaknya saat ini, Kak Ia sangat berharap akan segera memperoleh jawaban dan penjelasan. Maka sesudah termenung sebentar, ia menuding kedua jilid kitab itu, hanya sayang tak dapat membuat kode tangan untuk melukiskan maksud hatinya itu, ia tak tahu gerakan tangan macam apakah yang harus dilakukan agar orang itu bisa memahami apa kehendaknya. Selagi anak muda itu kebingungan sendiri saat itulah mendadak segulungan angin tajam menyambit lewat kanan jalanan itu, seret, kedua jilid kitab yang berada di tangan Jian Jiu Suseng itu tiba dua terambus jatuh ke tanah, bukan begitu saja Hui Giok yang duduk di atas pelananya ikut berguncang keras, ia tak dapat menguasai diri dan beluk, ia pun terjatuh dari atas kuda. Bersama dengan robohnya Hui Giok, sesosok bayangan manusia dengan cepat menyusup keluar dari hutan sebelah kiri dan melayang ke depan kuda itu, kedua jilid kitab yang baru terjatuh ke bawah disambarnya lalu dengan melewati bawah perut kuda bayangan itu menyusup kembali ke dalam hutan sebelah kanan. Sungguh sukar untuk melukiskan betapa cepat beberapa kejadian itu yang hampir berlangsung bersamaan waktunya, sejak munculnya hembusan angin kencang, jatuhnya kitab, jatuhnya Hui Giok serta munculnya bayangan manusia. Sementara Hui Giok merasakan bayangan itu baru berkelebat lantas hilang lagi, tapi hanya tertawa dingin saja janji yusus yang mendadak ia pun berkelebat ke muka, secepat anak panah ia menerobos masuk ke dalam hutan. Metoh Hui Giok cukup tajam, namun ia tak sempat mengikuti semua kejadian itu sekaligus, dia merontah bangun dan coba memeriksa keadaan di sekeliling tempat itu, namun tiada seorang pun yang kelihatan petohonan bergoyang terhembus angin bangunan megah di balik kerimbunan tohon sana masih berdiri dengan angkernya, hanya manusianya yang telah berubah hanya peristiwanya yang, meski sama sekali tidak mempengaruhi alam di sekelilingnya. Sambil merabah pantatnya yang sakit, pikiran anak muda itu menjadi bimbang, ia tak tahu mengapa timbul peristiwa ini dan untuk apakah kejadian itu, sekalipun berbagai kejadian itu mempengaruhi hidupnya bahkan sangat merugikan dirinya, namun ia hanya bisa menerimanya dengan membungkam sebab kecuali berbuat demikian dia tak tahu apa yang harus dilakukannya. Macam dua tanda tanya memenuhi benaknya, seperti tertindih batu besar yang menyesakan nafas. Dia masih ingat ketika masih kecil ayahnya pernah berkata begini kepadanya orang yang pintar takkan mengenang masa lalu, terlalu mengharapkan masa mendatang, tapi melalaikan masa sekarang, kini meski ia tak pernah mengenang masa lalu sebab memang tiada kejadian yang pantas dikenang, Tak pernah mengharapkan apa dua pada masa mendatang, tapi sekarang bukankah saat inipun keadaannya hampa belaka dan tak punya apa dua pemuda itu menghelana pasia merangkak naik ke atas kudanya dengan pikiran kosong, ia berjanji pada diri sendiri, asal ada satu tujuan yang ia kejar maka ia akan berjuang dengan segala kemampuan yang dimilikinya untuk mencapai tujuan tersebut. Sekalipun harus menderita, harus mengalami banyak percobaan dia tak akan mengerutkan dahi. Membalas dendam bagi ayahnya. Soal ini memang terukir dalam dua dilubuk hatinya, tapi sudah terlampau jauh untuk dipikir lagi sebab ia tahu membunuh ayahnya telah lewas di Teng Tiong Ciu It Kiam sekalipun begitu pengalamannya yang selalu dihina, dicemohkan dan dia niaya kini telah berubah menjadi suatu beban pikiran yang mahabat. Terhadap cita duanya sendiri senyuman tambunki serta kerlingan sang kimpeng semuanya itu menjadi beban yang harus dipikulnya dan terasa semakin berat. Tapi semuanya itu rasanya tak bisa diharapkan, memangnya apa yang dapat ia lakukan untuk semuanya itu? Kecuali kepercayaan terhadap nasibnya sendiri, pemuda yang sebatang keli ini tidak memiliki apa dua tidak mempunyai kepandayan apa dua. Kuda itu berjalan perlahan keluar dari hutan ia sendiri pun tak tahu kemana akan pergi. Setelah mengikuti jalan itu, akhirnya ia muncul lagi di persimpangan tiga tadi, dengan termangu dua ditatapnya kedua arah jalan yang belum ditempuhnya tadi akhirnya sambil menggigit bibir ia memilih arah jalan yang lurus ke depan. Tapi kuda itu mendadak tak mau turut perintah kuda tersebut, justru bersikeras membelok arah yang lain menghadapi kejadian begini. Wigiok jadi gemas, tali kendali kuda ditariknya kencang dipaksanya kuda itu melalui jalan pilihannya. Akan tetapi kuda itu meringkik panjang kedua kaki depan tiba dua diangkat ke atas sehingga Wigiok jatuh terperosot ke bawah, kemudian kabur sekencang duanya. Mendengkol hati pemuda itu, ia sambit kuda itu dengan batu, tapi kuda itu sudah kabur jauh batunya hanya berhasil menimpuk gumpalan debu yang mengepul. Sambil menepuk badannya yang berdebu, pemuda itu putar badan berjalan menuju ke arah pilihannya sendiri, untuk pertama kalinya ia menentukan kehendaknya sendiri sekalipun yang dihadapinya seekor kuda. Sang surya telah terbenam di balik pegunungan di sebelah barat senja pun tiba. Di tengah remang dua cuaca Wigiok berjalan seorang diri, lapar dan penat membuat langkahnya sangat berat bagaikan dibebani benda ribuan kati sekalipun demikian ia sama sekali tidak menyesal karena tidak menunggang kuda itu, sama halnya seperti dia tidak pernah menyesal telah minggat dari Hwi Lyong Piawokyok yang menjamin makan dan pakaian serba cukup. Bayangan kota sudah nampak Wigiok percepat langkahnya setiba di pintu kota ia lihat kota tersebut tertulis kota Tintang, ini dapat diketahui dari papan nama yang tertera di dinding benteng, dengan langkah lebar ia masuk ke dalam kota itu. Hari mulai gelap, meskipun ia berjalan sambil membusungkan dada, padahal perut yang sangat lapar membuat matanya berkunang dua tiba-dua ia lihat sebuah dompet jatuh dari saku seorang laki dua yang berjalan di depannya, cepat ia memburu maju dan memungut dompet itu dan mengejar ke depan serta mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya. Bukannya terima kasih tiba dua orang itu melotot, dompet itu dirampas dengan secara kasar, setelah mengomel terus berlalu dengan begitu saja. Hui Giyok melongot, ia tak tahu mengapa setasar itu sikap laki dua tadi sekalipun demikian ia merasa bersyukur dan gembira, bagaimanapun juga ia telah membantu orang lain, dan merasakan kenikmatan bantuan yang dapat diberikan, tentang sikap orang itu terhadap dirinya ia tak peduli. Begitu jujurnya pemuda itu ia sama sekali tidak berpikir seandainya dompet tadi ia bukan dikembalikan kepada pemiliknya tapi langsung masuk ke saku sendiri, paling sedikit diatakan kelaparan dan menderita. Setelah melintasi beberapa jalan, akhirnya pemuda itu duduk meringkuk di suatu sudut jalanan yang gelap, entah terlalu penat atau saking laparnya yang pasti sebentar saja ia sudah tertidur dengan nyenyaknya. Waktu ia mendusin hari telah terang suara hiruk pikuk berkumandang di sekitar tempat itu, meski ia tak mendengar, tapi ia dapat melihat banyak orang berkerungun di seputar jalan, rupanya malam tadi ia tertidur di dekat sebuah penjual sayur, penjual kain dan aneka macam lainnya berdatangan ke situ dan mendirikan tenda dua mereka untuk berjualan. Hui Giok mengecek dua matanya sambil memperhatikan sekitar tempat itu, mendadak ia lihat seorang pemuda berusia sebaya dengan dirinya dengan memakai baju yang compang-camping sedang duduk di suatu tanah lapang kecil di depan sana. Waktu itu anak muda tersebut sedang mengeluarkan batu bata dari dalam karungnya dengan sangat hati dua, batu bata itu ditaruh di atas tanah dengan rapi hingga berbentuk sebuah tungku, hitam pekat batu-batu itu karena terlalu sering dibakar dengan api, sekalipun demikian anak muda itu mengeluarkan dengan seksama dan hati dua seakan dua takut kalau terbentur keras hingga rusak atau pecah. Hui Giok merasa heran, ditatapnya anak muda itu dengan terbelalap kebetulan anak muda itu pun berpaling dan memandang padanya, malahan sekulung senyuman menghiasi bibirnya, ketika sinar mati saling bertemu Hui Giok segera berkesan bahwa itu amat simpatik, sekalipun bajunya compang-camping tapi matanya bersinar terang, memberi kesan kepada siapapun bahwa dia bukan orang licik. Hui Giok merangkak bangun dan duduk ia semakin memperhatikan tindak tanduk orang itu. Setelah tungku selesai dibuat, orang itu mengeluarkan pula ranting kering dari karung guninya lalu menyulut api ke dalam tungku yang dibuatnya itu. Selang sesaat kemudian api sudah berkobar diakluarkan pula sebuah kuali besar dan ditumpangkan di atas tungku itu, lalu mengambil air dan air dituang ke dalam kuali. Tindak tanduk yang serba aneh ini cepat menarik banyak perhatian orang bukan saja Hui Giok dibikin tercengang bahkan nenek, nyonya yang sedang berbelanja serta sekawanan laki dua yang suka mencampuri urusan orang sama ikut berhenti dan mengerubungi tempat itu. Semua orang ingin tahu permainan apakah yang hendak dilakukan pemuda itu, sebaliknya pemuda itu sedikit pun tidak menaruh perhatian kepada orang lain, seakan dua di sana hanya dia seorang melulu. Setelah menghela napas panjang, pelahan dia keluarkan sebuah bungkusan kecil kain biru dari sakunya, Hui Giok berbangkit dan menghampiri orang itu, ia pun ingin tahu apa yang hendak dilakukan pemuda itu. Dengan sangat hati dua bungkusan kain biru itu dibukanya selembar demi selembar akhirnya kelihatan bendanya, tersebut adalah sebuah gelang tangan yang terbuat dari tembaga. Orang mulai berbisik dua semua orang sama menebak perbuatan apakah yang selanjutnya yang akan dilakukan pemuda itu, demikian pula dengan Hui Giok saking ingin tahunya dia jadi lupa pada perutnya yang kelaparan, dengan tak berkedip diawasinya gelang tembaga tadi. Mula dua pemuda itu menyentil beberapa kali gelang tembaganya, setelah diamati beberapa kejap, pelan dua gelang itu dimasukkan ke dalam kuali yang berisi air tadi, selama melakukan tindak tanduknya yang serba aneh ini tak sekejap pun anak muda itu memperhatikan orang yang mengerumuninya. Akhirnya seorang nyonya gemuk yang tak tahan rasa ingin tahunya maju ke depan, tegurnya Hi, anak muda sebenarnya apa yang sedang kau lakukan memasak kuah jawa pemuda itu dengan tak acus seperti merasa pertanyaan orang agak berlebihan. Apa? Memasak kuah serunyonya gemuk dengan matel, terbelalak, dikucek duanya matel sendiri dengan jari tangan yang gemuk, kemudian mengawasi pula kuali itu beberapa kali, sambungnya nada kaget bercampur keheranan, kau masak kuah dengan menggunakan gelang tembaga itu. Pemuda itu kembali mencidir seakan dua segera untuk memberi jawaban sesudah manggut pelahan matanya dipejamkan rapat dua karena kejadian tersebut orang yang bergerumun semakin heran, siapapun ingin tahu kuah apakah yang akan dihasilkan oleh gelang tembaga tersebut. Hui Giok sendiri, walaupun tak diketahuinya apa yang diucapkan orang itu namun rasa ingin tahunya juga bertambah besar, ia pun merasa berat untuk meninggalkan tempat itu dengan begitu saja. Tidak lama kemudian air dalam kuali telah mendidih, pemuda itu membuka matanya ditambah beberapa ranting kayu ke dalam tungku kemudian ia ambil sebuah sendok kuah dari kantungnya, setelah sendok digosokkan dengan bajunya, ia menyendok air kuali tadi dan dicicipinya seteguk kemudian sambil pejamkan mati ia menghela nafas. Ai, seandainya ada sedikit jahe dan bawang tentu akan lebih lezat rasanya ia berguman tapi, kalau tak ada juga tak apalah seorang nona cilik yang rambutnya dikepang dua, dengan tersipu dua maju ke muka dan mengeluarkan segenggam jahe dan bawang, tanpa mengucapkan sepatah katapun bumbu masak itu diletakkan di depan pemuda itu, lalu dengan muka merah jengah ia mundur kembali. Pemuda itu mengedipkan matanya, sekulung senyuman menghiasi bibirnya, Ida ambil bumbu masak dan dimasukkan ke dalam kuali. Nyonya gemuk tadi ikut maju ke muka, dengan agak terbata dua ia berkata aku, aku kira, kuahmu akan lebih enak kalau diberi sayur sedikit sambil berkata ia mengambil seikat sawi hijau dan diangsurkan kepada pemuda itu, sikapnya takut dua seakan dua pemberiannya akan ditolak. Maka anak muda itu tidak menunjukkan rasa gembira malah seolah dua kurang senang karena pekerjaannya diganggu orang, sahutnya dengan acuh tak acuh boleh juga pelahan diaterima sawi hijau itu dan dimasukkan ke dalam kualinya dengan ogah duaan. Setelah sawi hijau orang yang ingin tahu secara beruntun menermakan pula bumbu mereka bahkan ada yang memberikan telur ayam, hati babi dan lain sebagainya. Sedangkan pemuda sendiri tidak minta juga tidak menolak, dengan ogah duaan ia masukkan semua barang pemberian itu semua barang itu ke dalam kuali. Tak lama kemudian, bau sedap mulai mengepul keluar dari dalam kuali tersebut. Mencium bau sedap itu, orang yang ingin tahu telah terpenuhi rasa ingin taunya sambil menghela nafas kagum. Ai, betapa sedap bau ini tahukah kau bau ini berasal dari kuah gelang tembaga dengan hati yang puas satu persatu pun mereka meninggalkan tempat itu. Hanya Hwi Giok saja yang masih berada di situ, ia tertawa, sebab itu dia telah memahami sesuatu yaitu, Bila manakah sengaja memohon sesuatu, belum tentu kau akan memperolehnya sebaliknya bila kau tidak memohonnya malahan menolak, paling sedikit pura dua bersikap begitu maka benda yang sebenarnya kau dambakan itu akan disodorkan ke tanganmu. Pada dasarnya Hwi Giok adalah pemuda cerdik, banyak persoalan yang dapat dipecahkannya hanya ia segan untuk memahaminya. Pemuda tadi pun tertawa, mereka saling berpandangan dengan tertawa suatu perasaan simpatik semacam hubungan batin segera saling kontak di masing dua hati mereka, perasaan semacam itu baru dialami Hwi Giok untuk pertama kalinya semenjak dilahirkan di dunia ini. Pemuda itu menggapai Hwi Giok lalu berkata sambil tertawa, Maukah kau mencicipi kuah gelang tembagaku ini? Tanggung lebih sedap daripada kuah hayam tentu saja Hwi Giok tidak mendengar apa yang dikatakan orang, dengan perasaan bingung dan menggeleng di tudingnya telinga dan mulut sendiri saat itulah suatu perasaan aneh kembali timbul. Ia merasa semua rahasia hatinya boleh diutarakan kepada pemuda ini, ia tak perlu mengutarakan dengan perasaan malu, habis itu ia pun tak perlu merasa tak aman. Pemuda tadi tampak melengong, rupanya ia sedang merasa heran apa sebabnya pemuda yang berada di depannya ini adalah seorang cacat bisu dan tuli ditatapnya. Hwi Giok tajam 2 menarik tangannya mendekati kuali yang menyiarkan bau sedap itu, ia menuding mulut sendiri lalu menuding mulut Hwi Giok akhirnya menuding kuali itu dan tertawa. Baru pertama kali Hwi Giok berjumpa dengan pemuda itu, tapi mempunyai kesan yang baik terhadapnya, malahan merasa amat terharu ketika melihat sikap pemuda itu terhadapnya bukan sikap yang memandang rendah, bukan sikap menjadi belas kasihan tapi sikap seseorang yang ingin bersahabat dengan setulus hati maka ia ikut tersenyum dan mengangguk. Pemuda itu tampak kegirangan, seketika mukanya berseri, dia menarik tangan Hwi Giok untuk diajaknya duduk di situ. Tak terduga Hwi Giok malah menggeleng kepalanya ia tuding orang dua yang bergerumun itu di sekitar pasar itu, lalu geleng kepalanya lagi. Sebagai orang cerdik, pemuda itu segera memahami maksud Hwi Giok ia tertawa nyaring lalu serunya hahaha, rupanya saudara tak suka suasana ramai di sini, baru separoh dia berkata, mendadak teringat olehnya bahwa orang bisu dan tuli serta membungkam kembali sambil menatap Hwi Giok. Sekali lagi mati mereka bertemu, Hwi Giok dapat menangkap bahwa dibalik sorot metal orang seakan dua terpancar perasaan menyesal, seolah dua takut ucapnya tadi akan menusup perasaannya seketika darah panas dalam rongga dadanya bergelora, ia pegang tangan pemuda itu kencang dua selama hidup Hwi Giok selalu berada dalam penderitaan, apa yang diterimanya selama ini kalau bukan penghinaan tentulah cemohan sekalipun ada beberapa orang di antaranya baik kepadanya, namun sikap mereka itu tak lebih hanya terdorong oleh perasaan kasihan saja. Tidaklah heran ketika melihat sikap persahabatan yang tulus dari pemuda itu ia jadi sangat terharu, apalagi Hwi Giok memang pemuda yang perasa, asal orang lain sedikit baik saja kepadanya sekalipun harus membalas dengan kematiannya juga dia tak menyesal. Begitulah mereka saling berjabat tangan dengan erat, saking terharunya air metoh Hwi Giok bercucuran. Pemuda terhitung seorang yang berwata aneh, sejak bertemu Hwi Giok tadi suatu kesan baik lantas muncul di hatinya sekarang setelah saling pandang dan menggenggam tangan walaupun baru berjumpa untuk pertama kalinya dan tak sepatah kata pun diucapkan tapi timbul perasaan gembira seakan dua sahabat lama yang sudah bertahun tak berjumpa dan kini bertemu kembali. Entah berapa lama kedua orang itu berdiri saling pandang, tiba dua pemuda itu tersenyum, ia lepaskan tangan Hwi Giok lalu menepuk bahunya kemudian setelah menyimpan kembali semua barangnya ke dalam karung dengan tangan kiri mengangkat karung tangan kanan membawa kuali mereka berlalu dengan langkah lebar. Istimewa sekali ker pemuda ini membawa kuali berisi kuah itu, ia hanya menjepitnya dengan ibu jari, jari tengah serta jari telunjuk terus meninggalkan pasar malahan beberapa batu batap pun itu pun tak diambil lagi. Banyak orang berlalu lalang di sekitar pasar itu, para penjual sayur, buah dua an, daging dan lain sebagainya yang sejak tadi memang merasa heran terhadap pemuda berpakaian compang-camping itu kini menyaksikan betapa ia menjepit kuali penuh kuah panas itu hanya dengan tiga jari saja semua orang jadi tercengang mereka tak tahu orang macam apakah pemuda itu. Hui Giok juga kaget, meski rendah ilmu silatnya, tapi sudah terbiasa baginya bergaul dengan jago dua persilatan sejak kecil. Dari kemampuan anak muda itu menjepit kuali hanya dengan jari tangannya, sadarlah Hui Giok bahwa rekannya ini berilmu tinggi. Seringkali ia dengar orang berkata bahwa banyak jago lihai yang hidup bersembunyi di tengah masyarakat biasa, sekarang ia telah membuktikan sendiri, pemuda yang tampaknya masih muda, sebaya dengan usianya, ternyata memiliki kufu yang hebat. Berpikir sampai di situ, tanpa terasa ia teringat akan keadaan sendiri, diam dua ia membenci akan ketidakbecusan dirinya. Tiba dua dilihatnya pemuda itu menghentikan langkahnya sambil tersenyum sinar matanya penuh rasa persahabatan dan tanpa terasa ia pun tersenyum lalu mengikut ke sana dengan langkah lebar. Sepanjang jalan banyak orang memandang mereka dengan sorot metel heran, tapi pemuda itu tidak menggubrisnya, ia membawa Hui Giok melintasi jalan besar, Hui Giok tak tahu kemana akan pergi, tak lama mereka sudah berada di pinggiran kota. Pemuda itu tidak berhenti kembali kendati sudah jauh meninggalkan kota, hawa panas yang mengepul keluar dari kuali itu kian tipis, tampaknya sebentar lagi akan jadi dingin. Hidung pemuda itu mencium beberapa kali dengan alis berkerut ia tersenyum ke arah Hui Giok lalu berjalan sesaat akhirnya berhenti di atas suatu gundukan tanah. Setelah meletakkan kuali dan barangnya, ia rentangkan tangannya sambil berputar dan tertawa terbahak dua. Hui Giok memandang sekeliling tempat itu, tidak ditemuinya sesosok bayangan manusia pun di antara pepohonan yang hijau setanah haladang yang hening ilut. Ia pun tertawa dan lenyaplah bagian besar rasa jengkelnya. Kuali diletakkan di atas batu, pemuda itu memindahkan pula dua potong batu besar untuk tempat duduknya dan Hui Giok sebuah sendok besar dan sebuah sendok kecil dikeluarkan. Sendok besar diberikannya kepada Hui Giok ia menggunakan sendok kecil untuk mengambil kuah dalam kuali dan meminumnya. Baru dua sendok pemuda itu dahar, tiba dua ditaruh kembali sendoknya, dari dalam karung diambilnya sebuah holo, buli, besar, setelah meneguk dua cengkukan, ia serahkan holo itu kepada Hui Giok. Sejak dilahirkan belum pernah Hui Giok minum arak meski setetes pun, agak tertegun ia menerima holo itu. Ketika dilihatnya pemuda itu sedang memandannya dengan tersenyum, tanpa ragu dua lagi holo itu diambil dan meneguknya satu tegukan. Tidak terasa pedas ketika arak itu mengalir ke dalam kerongkongannya tapi setelah mengalir masuk ke perut dirasakan hawa panas yang segera menyebar ke sekujur badannya dalam waktu singkat seluruh badan terasa nyaman dan segar. Meski Hui Giok belum pernah minum arak selama masih berada dalam perusahaan Hui Lyong Piao Giok seringkali ia mendengar orang membicarakan tentang perbedaannya antara arak kualitas baik dan jelek, mereka bilang hanya arak baik yang segera dapat dirasakan kenyamanannya begitu arak masuk ke dalam perut. Berpikir sampai di sini hatinya kembali tergelak diang dua dia geli entaj dengan care bagaimanakah arak ini diperoleh anak muda ini. Nyata dia tidak tahu arak itu adalah arak bagus, bahkan arak berkualitas paling tinggi. Selama hidup baru pertama kali ini Hui Giok minum arak, sekalipun ia telah merasakan sedapnya arak yang diminumnya, toh takarannya minimum arak terbatas, tak lama kemudian ia sudah mabuk ia merasa benaknya kosong dan enteng, ingin terbang rasanya. Dilihatnya pemuda itu memegang holo arak di tangan kiri, sendok di tangan kanan diketuk dualkan pada kuali matanya mencorong memandang ke atas tampaknya sedang bersenandung dengan suara lantang. Hui Giok tak mendengar suara senandung orang tapi dari mimik wajahnya yang berubah dua dari matanya yang berkaca dua serta air muka yang penuh kesedihan dapat dirasakan olehnya pemuda itu penuh dengan kesedihan. Tiba dua pemuda itu buang holo itu, arak wani segera tercecer di mana dua tapi ia tidak peduli dipegangnya tangan Hui Giok erat dan menangis terseduh dua, semua ini membuat Hui Giok tercengang persoalan apakah yang sedang dihadapi anak muda ini. Mengapa sedemikian sedih ia menangis? Ia lantas teringat akan dirinya bukankah ia sendiri pun masih muda, bukankah ia pun memiliki banyak persoalan yang menyedihkan, seketika pelbagai kenangan lama terlintas kembali dalam benaknya, tak tahan lagi ia pun menangis terseduh sedang. Walaupun tangisan kedua orang itu yang satu bersuara dan yang lain tidak, namun keduanya sama sedihnya. Tiba dua pemuda itu mendorong tubuh Hui Giok lalu, diambilnya sepotong batu dan digoreskan pada tanah sehingga tertulis mengapa begitu banyak persoalan yang menyedihkan hatimu Hui Giok tertegun. Justru pertanyaan ini hendak ditanyakan, tapi perasaannya ketika itu memang tersumbat, ia sangat berharap dapat menumpahkan ganjelan hatinya itu kepada seseorang, maka diambilnya batu itu dan dibeberkannya dengan tertulis kejadian yang dialaminya selama ini di atas tanah. Setelah menulis ia menghapus tulisan itu dan menulis lagi, entah sudah berapa lama ia membeber asal-usulnya sehingga tanah yang dipakai untuk menulis pun jadi gembur dan harus pindah ke tempat lain, ia menulis terus sampai tangannya pegal, ia beristirahat sebentar tapi rasa sedihnya sukar di bendung, ia menangis lagi. Pemuda itu pun membaca sambil menangis. Dijemputnya kembali hiolo arak yang dibuangnya tadi lalu bersama Hui Giok menghabiskan sisa arak yang masih tertinggal itu. Semula anak muda itu menangisi nasibnya sendiri, tapi sekarang dia ikut menangisi nasib Hui Giok yang jelek, akhirnya arak pun habis, air matanya kering seng suria sudah bergeser ke tengah cakra wala malah sudah condong ke barat. Tiba Hui Giok bangkit berdiri, dibuangnya jauh dua batu yang digenggamnya itu, perasaannya sekarang terasa lebih lega, sebab setelah sekian tahun akhirnya ia berhasil menemukan seorang untuk membeber segenap kedukaannya. Sesudah semua kemurungan dan kekesalan terlampiaskan ia merasa pikirannya jadi kosong persoalan apapun tak terpikirkan lagi olehnya, malahan perasaan ingin terbang kembali timbul lagi untuk pertama kalinya ia merasakan arak adalah suatu benda yang aneh. Semja sudah hampir tiba angin yang berhembus membawa udara yang dingin tapi hati kedua pemuda itu masih tetap hangat, rasanya tak ada persoalan apapun di dunia ini yang dapat mendinginkan pergolakan darah yang mengalir dalam tubuh mereka. Ketika menuruni bukit kecil itu, matahari telah lenyap sama sekali di balik gunung. Cahaya senja menghiasi langit barat dengan indahnya, meski suasananya tak banyak berbeda, dengan masa lalu tapi perasaan Hui Giok sekarang sudah jauh berbeda sekarang ia sudah mempunyai sobat karib ia tak merasa kesepian lagi sekalipun sampai detik itu belum diketahui olehnya nama pemuda itu. Pemuda itu memanggul karungnya tangan lain merangkul bahu Hui Giok, karena banyak menegak arak langkah mereka agak sempoyongan tapi berjalan cepat, Hui Giok merasa seakan dua ada orang mendorong punggungnya tanpa terasa langkahnya jadi cepat. Ia tahu tenaga tersebut terpancar dari tangan pemuda yang merangkul bahunya itu diam dua ia semakin kagum terhadap kebolehan kufu orang itu. Dua orang berjalan tanpa arah dan tujuan, entah berapa lama mereka sudah berjalan suasana di sekitar tempat itu, makin lama makin sepi, sekarang sudah tak nampak tanah ladang lagi yang ada cuma semak belukar dimanakah mereka harus beristirahat malam nanti. Waktu menengadah dan memandang ke depan di antara remang dua cuaca tiba-dua dilihatnya bayangan sebuah bangunan muncul dibalik pepohonan dalam keadaan masih mabuk. Ia tak tahu bangunan apakah itu, ia pun tak peduli apakah pemilik gedung itu bersedia menerima kedua pemuda dekil semacam mereka untuk menginap di rumahnya. Ia menarik baju pemuda itu dan menuju gedung tersebut dengan langkah lebar. Betapa girangnya Widiyok setelah tiba di sana, ternyata pintu gerbang itu terpentang lebar. Orang lain pasti keheranan bila menemukan sebuah gedung di tempat terpencil dengan pintu terpentang lebar, tapi kedua pemuda ini yang tujuh bagian masih terpengaruh oleh arak, mereka tak peduli tepek bengek itu, langsung mereka masuk ke dalam bangunan itu, mereka melongo ke dalam tertampaklah bangunan tersebut sangat besar dan megah cuma tak nampak setitik cahaya pun. Siang hari pada musim panas lebih panjang daripada malam hari meski sudah petang tapi remang dua masih dapat terlihat keadaan di dalam rumah. Mereka masuk ke ruang tengah, sarang laba dua tampak menghiasi setiap sudut ruangan, meja kursi sama rusak ternyata bangunan yang megah ini hanyalah bangunan kosong yang sudah tak berpenghuni lagi. Pemuda itu terbahak dua ia taruh karungnya di atas meja, mendadak meja itu patah dan ambruk. Hui Giok tertawa menyaksikan adegan tersebut pikirnya pantas saja ambruk, karungmu segede gajah entah beberapa ratus macam barang yang kak simpan di situ sambil membatin, ia berjalan ke samping dan duduk di atas kursi yang ada di sana. Krak baru saja pantatnya menempel kursi itu, tiba kursi itu pun patah dan ambruk. Hui Giok kehilangan keseimbangan badan tanpa ampun ia pun jatuh terduduk di lantai. Terbahak dua pemuda itu, dia memburu maju, maksudnya akan membangunkan Hui Giok siapa tahu kakinya melangkah ke depan, telapak kakinya terasa terjeblos ke dalam sebuah lubang yang cukup dalam ia terkejut dan tundukkan kepalanya untuk memeriksa apa yang terlihat membuat hati anak muda itu terkesiap. Cahaya remang dua dari luar masih dapat menerangi tempat ini, tertampaklah tujuh-delapan bekas telapak kaki yang mendekuk di lantai sedalam hampir tiga inci. Rupanya kaki pemuda itu nyaris menginjak ke dalam bekas telapak kaki itu. Heran Hui Giok ketika mendadak ia melihat senyuman. Yang semula menghiasi wajah pemuda itu lenyap dan sedang memandangi permukaan lantai dengan melengong karena heran ia menghampiri rekannya, namun apa yang kemudian terlihat membuat dia terkejut. Perlu diterangkan bahwa gedung ini bangunan kuno yang sangat kukuh dan kuat, permukaan lantai raung iut terbuat dari pelesteran semen yang tebal dan kuat akan tetapi bekas telapak kaki itu sanggup tertera sedalam tiga inci, itu menandakan orang yang melakukan perbuatan tersebut memiliki tenaga dalam yang benar dua luar biasa. Dengan kepala tertunduk pemuda itu termenung beberapa saat lamanya kemudian dihampirinya kursi yang amruk diduduki Hui Giok tadi ketika tangannya menyentuh kursi tersebut, tahu dua kursi kayu merah yang kelihatannya kukuh itu hancur lumat menjadi bubuk berkerutlah alisnya menyaksikan kejadian itu, tangannya segera mengebut ke depan sisa kursi kayu merah itu seketika hancur tanpa bentuk lagi. Meski usianya masih muda, pengalamannya di dunia perselatan cukup luas, ia tahu kursi kayu merah itu bukan lapuk dimakan rayap atau lantaran terlampau lama usianya, dengan tatapan tajam ia coba memeriksa keadaan di seputar sana, betul juga di depan kursi tadi ditemuinya lagi dua pasang bekas telapak kaki yang juga mendekuk ke dalam lantai. Dia mundur beberapa langkah, bekas dua telapak kaki itu kembali ditelitinya, terbukti bahwa beberapa bekas telapak kaki itu membentuk satu lingkaran di depan bekas telapak kaki yang ditemui terakhirnya. Diam dua dia membati jelas bekas telapak kaki yang ditinggalkan oleh jago lihai yang mengadu tenaga dalam tempat ini, bahkan ada tiga atau empat orang yang turun tangan bersama dua untuk mengerubuti orang yang duduk di kursi itu selagi ia termenung tiba dua hui giyok menepuk badannya dan menudin ke arah bekas telapak kaki yang tertera di lantai itu ia memberi sesuatu tanda lalu geleng dua kepala seperti orang keheranan. Mula dua pemuda itu merasa bingung tapi dengan cepat ia dapat memahami, dia tahu kode tangan hui giyok menunjukkan angka tujuh sinar matanya segera dialihkan ke permukaan lantai, betul juga, selain kedua bekas telapak kaki yang ditemuinya di depan kursi itu, hanya tujuh telapak kaki lagi yang ditemukan, pada sisi telapak kaki yang paling kanan ia temukan juga sebuah lubang. Dengan berkerut kening ia termenung lagi berapa saat lalu, diambilnya karung besar itu setelah mencari sejenak. Akhirnya pemuda itu mengeluarkan sebatang lilin dan sebuah korek api, setelah lilin dipasang, meski sinarnya cuma gelip dua tapi cukulah memberi penerangan. Dengan memegang lilin ia mulai memeriksa isi ruangan itu dengan seksama, tiba dua dia berseru kaget, dengan cepat ia memburu ke kaki dinding tepat di belakang kursi merah yang hancur tadi, hui giyok ikut menengok tertampaklah tujuh titik cahaya tajam tertera nyata di atas dinding itu, lambang itu teratur rapi, itulah lambang pak tujit seng, bintang tujuh. lilin didekatkan ke dinding ketika diamati dengan lebih seksama lagi, terlihatlah tujuh batang paku baja menancap dalam dua di dinding tersebut di bawah cahaya lilin. Hui giyok merasa muka orang berubah pucat dengan dahi berkerut sedang merenungkan masalah itu. Meski Hui giyok juga merasa heran akan cahaya bintang serta bekas telapak kaki itu tapi kemudian ia merasa persoalan ini sebetulnya tiada hubungan apa dua dengannya, buat apa dia buang tenaga dan pikiran untuk mengurusnya. Ia tersenyum lalu berjalan mengitari ruangan itu tiba-dua ia tertarik oleh sebuah lukisan yang tergantung di sudut ruangan. Ia merasa lukisan itu tidak serasi di ruangan demikian ini. Ia merasa heran dilihatnya pemuda itu masih memandang kerlit bintang di dinding itu dengan terkesima, ia pun tidak menyapanya lagi di hampirinya lukisan yang tergantung di sudut ruangan tersebut. Cahaya lilin sangat lemah namun ia masih dapat melihat lukisan itu dengan jelas, lukisan yang menggambarkan sebuah tebing terjal dengan jurang yang tampak dalam sekali, begitu dalamnya jurang itu hingga tak tampak dasarnya seorang buat dengan membawa tongkat berdiri di tepi tebing, sementara seorang pelajar berjubah panjang duduk bersandar pohon sambil meniup seruling. Tampaknya si buta itu asyik mendengarkan irama seruling sehingga lupa bahwa jalan di depannya telah putus, tampaknya bila ia maju selangkah lagi pasti akan terjerumus ke dalam jurang yang tak terkira dalamnya. Lukisan itu sangat indah dan hidup, sampai mimik wajah si buta terlukis nyata, di antara langit yang biru, bunga yang indah, si buta berdiri seperti orang mabuk seakan dua. Ia tak mengira kalau selangkah lagi ke depannya akan terjatuh ke dalam jurang dan mati dengan mengerikan. Makin lihat Huy Giok, merasa makin tak tega kejam amat pelukis ini, mengapa ia menggambarkan seorang buta dalam keadaan begini. Huy Giok seorang pemuda berhati lembut, ia tak tega melihat penderitaan orang meskipun itu hanya sebuah lukisan hatinya jadi sedih, diam dua dia merasa gemas mengapa ia tak dapat lari ke dalam lukisan itu dan menarik si buta agar tidak terjerumus ke dalam jurang. Sambil menghelana pasia berpaling ke arah lain, ia tak tega melihat lebih lama lagi. Tiba dua sorot matanya menemukan sesuatu, itulah sebuah meja kecil di sudut sana, di atas meja ada tempat tinta yang belum kering.